Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai teman-teman Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya Kita akan belajar tentang mitigasi kebakaran hutan dan lahan Apa sih kebakaran hutan dan lahan itu? Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian Kebakaran hutan seringkali terjadi di Indonesia Lalu apa saja ya penyebab kebakaran hutan? Kebakaran hutan dan lahan terjadi karena faktor alam dan faktor manusia Mari kita bahas satu persatu Kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam Yang pertama, adanya kemarau panjang Karena kesikan pohon atau daun kering yang terjadi secara alami dapat menyebabkan kebakaran hutan dan kebakaran lahan Yang kedua, letusan gunung berapi Saat gunung berapi meletus, lahar panas menyebur ke dalam hutan dan membuat seisi hutan terbakar Yang ketiga, sambaran petir Sambaran petir yang mengetahui pohon-pohon besar sehingga mengakibatkan terjadinya percikan api Selain faktor alam, kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena ulang manusia lho Yang pertama, membakar sampah sembarangan Sampah yang dibakar sembarangan mengakibatkan api bekas pembakaran merambat ke daun dan ranting yang kering lalu ke pohon dan terjadilah kebakaran Yang kedua, tidak mematikan api unggun setelah selesai digunakan Api unggun yang tidak dimatikan saat ditinggal akan terus menyala dan dapat merambat ke sekelilingnya Yang ketiga, pembukaan lahan Dalam pembukaan lahan, seringkali mengambil cerah instan dengan membakar hutan untuk dijadikan area perkebunan Yang keempat, membuang putung rawak sembarangan di hutan Membuang putung rawak sembarangan di hutan dapat menimbulkan percikan api di sekitar hutan lalu menyeber dan mengakibatkan kebakaran Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk untuk kehidupan sekitar Yang pertama, hilangnya makhluk hidup di hutan karena banyak hewan yang mati dan terbakar Kedua, tumbangnya pohon besar di hutan Yang ketiga, kesehatan terganggu dan mengakibatkan batuk Hal tersebut dikarenakan asap yang muncul saat kebakaran membuat orang sesat saat bernafas Keempat, sulit menemukan air bersih untuk minum, mandi, dan mencuci Karena asap kebakaran hutan mengandung merkuri Sehingga mencemari air bersih Tinggal di dekat hutan memang menyenangkan karena udaranya yang sejuk Namun, ada yang harus kita lakukan Sebelum kebakaran hutan terjadi di sekitar kita Yang harus kita lakukan yaitu mengikuti pelatihan memadamkan api Lalu, apa yang bisa kita lakukan pada saat terjadi kebakaran hutan atau lahan? Pertama, jangan panik Kita harus tetap tenang agar tidak merugikan diri sendiri Kedua, menghubungi tim pemadam kebakaran Ketika sudah melihat api dari kejauhan Maka segera hubungi tim pemadam kebakaran Keempat, gunakan masker saat keluar ruangan Karena asap yang ditimbulkan pada saat kebakaran tidak baik untuk kesehatan Kelima, menjauhi sumber api Apabila api berjarak dekat dengan kita Kita harus lari menjauhi api Mencari tempat perlindungan Setelah kebakaran teratasi Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan setelah terjadi kebakaran hutan atau lahan? Pertama, kita dapat bergotong royong membersihkan hutan Kedua, melakukan penghijauan atau membantu warga sekitar menanam benih pohon Ketiga, jangan bermain di dekat hutan pada saat musim kemarau tiba Mari, jaga lingkungan dari bencana kebakaran yang dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!